Kemarin saya datang ke salah satu kabupaten di Rembang. Saya dialog dengan siswa. Saya bilang, akses pendidikan itu dipermudah. Bonus demografi sudah terjadi di Jawa Tengah. 13 tahun ke depan, kita akan memanfaatkan situasi ini. Apakah kita berhasil atau gagal? Tiongkok tahun 90 mendapatkan bonus demografi. Hari ini dia mendapatkan situasi itu karena investasi di pendidikannya tinggi sekali. Saya mau cerita aja. Tapi dalam dunia pendidikan kita ada saja perilaku yang katanya itu biasa. Apa? Ungli. Dalam subah dialog saya sampaikan, sekolah di mana? SMA. Negeri? Negeri. Bayar gak sekolahnya? Enggak pak. Enggak bayar kami pak. Tapi seragamnya bayar. Oh iya kalau seragam harus dibeli. Tapi SPP gak bayar kah? Enggak. Uang gedung gak ada pak. Kamu? Enggak ada pak. Kamu? Enggak ada pak. Kamu? Enggak ada pak. Kamu? Ada pak. Apa katanya? Uang gedung pak? Oh jangan ngomong. SMA-SMK udah saya bebasin loh. 800 miliar saya berikan agar kalian sekolah gak usah bayar. Pak Ibu. Bertahun-tahun keputusannya kita berikan. Apakah kemudian kawan-kawan kita melakukan itu? Jawabannya tidak semua. Dan anak ini bercerita dengan apa adanya. Pak, setiap kenaikan kelas kami dipungut. Lu kan gak boleh ada pungutan. Ini bukan pungutan pak. Maaf saya koreksi. Infak. Bapak Ibu. Penyakit korupsi kita ada di situ. Kita serius apa enggak? Akhirnya dengan perjalanan saya sampaikan Bapak Ibu. Tenang saja. Saya pastikan duitnya harus kembali. Dan rasa-rasanya kepala sekolahnya akan bermasalah dengan gubernur. Kemudian rekaman itu ada di upload di IG saya. sama staff saya. Saya tidak menduga sampai dengan kemarin suri 7 juta yang nonton. 7 juta yang nonton dan mereka menumpahkan segala kekesalan dan menyampaikan Pak DSD ini terjadi. Pak DSMP ini terjadi. Bapak Ibu. publik masyarakat mau itu. Mana kira-kira janji politik kita yang akan kita berikan pada saat kita kampanye kepada mereka. Simple sekali. Biasanya rata-rata problem itu muncul karena dari kita sendiri. Tolusi kita bangun sendiri. Korupsi dikreasi sendiri. dan kita membangun kekuatan imperium kekuasaan itu mendapatkan uang. Maaf dengan segala hormat yang harus saya sampaikan. Maka ketika transparansi dan akuntabilitas itu ada satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi yang benar dan terbuka. Itulah masuk government resources management system. Baru mulai di planning sampai e-delivery sampai tata usahanya kita digitalisasi dan alhamdulillah pada saat itu hampir 2 triliun anggaran bisa kita hemat karena harga apa namanya penuntuan sendiri kita itu rata-rata punya perbedaan meskipun tidak terlalu tinggi. Sama-sama kertas dinas A dengan dinas B itu harganya bisa beda. Saya tidak mengerti. 2 ribuan kurang lebih nomenklatur yang sama Bapak Ibu. Kapan kita akan membersihkan? Ini sekedar berbagi cerita. Itu problem sistematik yang kemudian muncul mulai dari e-planning sampai delivery. Kemudian kita buatlah sistem itu dan masing-masing kemudian kita dorong apa yang bisa teman-teman lakukan ketika dinas atau sektornya mesti merespon persoalan masyarakat. Kamu menurutlah ini menarik sekali. inilah yang kemudian menjadi inovasi yang berkembang luar biasa dari kawan-kawan ASN yang punya integritas dan komitmen tinggi. Muncullah bank inovasi karena setiap kali komplain publik masuk dalam dashboard saya. Setiap kali respon tidak diberikan maka dia akan kasih alert ke saya. Maksimum 1x24 jam mesti ada responnya. Kalau tidak kepala sekolah kepala dinas atau siapapun pasti punya masalah. Saya tidak menduga kejadian anak sekolah itu kepala dinasnya saya suruh ngecek keputusan kepala dinasnya Pak kita bina dulu Pak kita tarik dia dari jabatan kepala sekolah dan hari ini mengembarkan hanya cerita kecil dari pengakuan seorang siswa. Apa yang saya lakukan pada siswanya? Lindungi siswanya sekarang juga. Jangan sampai cerita dia kemudian gurunya ngamuk sama muridnya. Itu biasa yang terjadi. Bapak Ibu ini segar cerita saja. selamat menikmati.